Halo, co-friends. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelesaikan soal mengenai energi. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan bentuk energi dan contohnya yang tepat. Nah, kita lihat satu persatu ya dari opsi yang A. Jadi, yang A, saat kita memegang lampu yang menyala akan terasa panas. Hal ini dapat terjadi karena adanya energi listrik. Energi listrik sendiri adalah energi yang tersimpan dalam arus listrik. Nah, karena di sini tadi disebutkan bahwa saat memegang lampu, kita akan merasa panas. Berarti di sini terjadi perpindahan energi panas dari lampu ke tubuh kita. Jadi, peristiwa ini tidak disebabkan oleh energi listrik, tetapi karena adanya energi kalor. Di mana energi kalor sendiri didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi, opsi yang A, salah. Kemudian, kita lihat opsi yang B. Energi yang terdapat pada buah kelapa yang masih berada di tangkanya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak yang dilakukan atau dialaminya. Nah, karena di sini buah kelapa tersebut masih berada di tangkanya, berarti buah kelapa tersebut tidak mengalami gerak. Sehingga, peristiwa ini adalah contoh dari energi potensial. Energi potensial sendiri didefinisikan sebagai energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Jadi, opsi yang B, salah. Kemudian, opsi yang C, setelah kita makan nasi, badan akan kembali berpenaga. Hal ini dapat terjadi karena di dalam nasi terdapat energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Nah, karena di dalam nasi terdapat suatu senyawa kimia, dan saat dicerna terjadi interaksi elektron antar atom atau antar molekul, jadi peristiwa ini merupakan energi kimia. Nah, kita simpan terlebih dahulu ya jawaban yang C. Kita lihat terlebih dahulu opsi yang D. Saat kita berada didekat api unggun, tubuh akan terasa hangat. Hal ini dapat terjadi karena api memiliki energi potensial. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa energi potensial merupakan energi yang dimiliki benda karena kedudukannya, maka peristiwa ini bukanlah contoh dari energi potensial, melainkan contoh dari energi kalor. Karena di sini terjadi perpindahan kalor atau panas benda, yaitu dari kayu yang dibakar menuju tubuh. Jadi jawabannya adalah C. Sampai jumpa di soal selanjutnya.